Halo semuanya, welcome back to fast channel, di video kali ini saya akan melakukan sebuah review satu unit mobil Suzuki XL7 tipe beta tahun 2021 ya, ini untuk unitnya ada di Suzuki sumber Purwokerto bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat dan kontak marketingnya nanti saya cantumkan di deskripsi kita bahas eksteriornya terlebih dahulu, untuk bagian depan, untuk lampunya sudah menggunakan kristal multi reflektor LED ya, kemudian untuk lampu sein masih bohlam dan disini ada DRL LED juga nih, yang akan otomatis menyala ketika mesin nyala dan akan mati ketika lampu dinyalakan ini untuk lampu kecil disini, lampu senja, lampu low beam dan lampu high beam atau lampu jarak jauh di bagian bawah ada fog lamp, masih halogen, untuk di bagian sini bawahnya ada bumper depan, ada aksen silver untuk grillnya disini ada aksen warna doff dan ada aksen krum dua bilah ya, dan disini ada logo Suzuki nya yang menggunakan krum, belum menggunakan kaca lanjut kita ke bagian samping ban nya terlebih dahulu, untuk ban nya dia menggunakan ban download menasef, untuk ukurannya sendiri di sebelah sini bisa dilihat 195 60 R15 sorry R16 untuk ukurannya, untuk fog nya sudah dual tone color ya, dan sudah menggunakan rem cakram di bagian depan disini juga ada keladingan plastik hitam, karena dia ini LSUV ya masuknya ya, LSUV monocock, yang basisnya dari R3 jadi ada keladingan hitam yang sampai ke sekeliling bodi mobil bagian bawah disini juga ada emblem VVT, disini ada aksen hitam juga, skit plastik ya, mengingatkan kepada Suzuki-Susuki yang zaman dulu nih untuk spion disini ada sen LED di spion, spionnya juga suaranya dengan bodinya untuk antena ada di bagian atas seperti R3, yang masih menggunakan model yang panjang untuk pintunya disini pilarnya sudah dicat warna hitam ya, untuk pintunya kemudian di atasnya juga ada roof rail, warnanya silver untuk handle di sebelah sini, railnya lapis krum, dan ada tombol smart key di bagian bawahnya disini ada aksen silvernya juga nih, bagian side skirt dan disini juga ada warna aksen hitam untuk band belakang, dia menggunakan band dan lop NOSF untuk ukurannya sendiri, di sebelah sini, 195 60 R16 velgnya dual tone colornya ya, tapi rail belakang masih tromol disini juga ada plaksik hitam ya, untuk meningkatkan peredaman kabin lanjut ke bagian belakang sini untuk bagian belakang, di bagian atas ini ada equipment stop lamp, ada washer disini juga ada rear defogger, rear wiper kemudian untuk lampunya disini sama dengan CR3 sudah menggunakan LED, lampu malam lampu remnya sudah LED titik-titik, lampu send dan lampu mundur masih bohlam di bagian sini juga ada list chrome yang memanjang menghubungkan dua buah lampunya disini ada logo Suzuki, berwarna chrome disini ada logo XL7 dan di sebelah kirinya dia kosong untuk tipe beta untuk bagian plat nomor sini, dia ada kameranya kamera mundur dan juga ada lampu plat nomor sepertinya masih hologen, nanti coba kita cek di bagian sini ada reflektor, warna merah ada sensor parkir, dua buah ini reflektornya tadi ya dan di bagian bawahnya ada body gate atau under guard bawah ya di belakang disini aksennya silver nih dan disini aksennya plastik hitam untuk di bagian sebelah kiri sini juga ada akses smart key dan ada handle chrome oke selanjutnya kita masuk ke bagian interior untuk kuncinya juga sama seperti RTG sudah smart key modelnya seperti ini dan karena sudah smart key jadi kita cukup kantongi saja kuncinya kemudian kita masuk menggunakan tombol disini untuk kursinya disini pengaturannya ada pengaturan rekline manual ya pengatur ketinggian dan pengaturan sliding seat kemudian di bagian bawah sini ada tuas untuk membuka bensin untuk bagian pedal karena metrik jadi dua buah gas dan rem dan ada footrest nya dan ada kebuntukan plastik hitamnya nih sekarang kita coba masuk ke dalam mobil nah untuk pintunya disini sudah ada twitter di bagian pilar kemudian untuk aksen pintunya disini ada aksen silver dan ada aksen karbon warna hitam untuk bahan di atas sini warna bahannya masih menggunakan plastik sementara di bawah sini sudah menggunakan kain untuk handle nya disini chrome kemudian untuk bagian bawah sini power window di bawah sini ada CC driver window lock sentral locking ini untuk pengaturan spion dan retractable mirror di bagian bawah ada bottle holder ada pocket dan ada speaker ini tadi bahan kainnya ya yang ada di pintu kemudian lanjut ke dashboard karena ini basisnya R3 jadi mirip-mirip juga dengan R3 cuma disini aksennya dia karbon untuk di bagian atas sini nah di bagian bawahnya ada aksen silver lanjut ke bagian bawah lagi disini ada headlamp leveling untuk mengatur sudut ketinggian lampu depan ini ada tombol stability control dan heel start assist ya atau di Suzuki USB dan heel hold control khusus untuk yang tipe Matic ada parkir sensor juga disini bagian kirinya sini ada tombol untuk engine start stop untuk bagian bawahnya sini ada tempat penyimpanan bisa mempertahankan koin dan uang kertas lanjutnya kita menuju ke bagian stir untuk setirnya juga sama seperti R3 ya kurang lebih seperti ini untuk di bagian kirinya sini dia ada tombol untuk audio steering switch control ini untuk sick track ini untuk mode ke atas bawah untuk volume dan ini untuk mute sementara di bawahnya sini ada pengaturan untuk handsfree bluetooth teleponi untuk setirnya juga sudah dilapis kulit tiga palang ada aksen silvernya juga di bagian sini dan sini dan juga di bagian sini juga ada aksen silvernya dan dia flat bottom ya untuk setirnya untuk setirnya pengaturannya apa saja untuk pengaturannya tilt steering aja belum telescopic dan ada airbagnya juga dua buah di bagian setir dan juga di bagian penumpang depan untuk di bagian sebelah kiri sini ada tuas untuk wiper sudah intermittent tapi untuk wiper belakang belum intermittent dan belum bisa diatur interval waktunya juga ya sementara di sebelah kanan sini dia ada pengaturan headlamp lampu yang sudah terintegrasi dengan fog lampnya nih cuma sayangnya dia belum auto nah selanjutnya kita bahas untuk speedometer speedometernya seperti ini kita coba contact on bisa atau tidak ternyata bisa ya tidak seperti R3 tadi nah untuk speedometernya seperti ini di bagian kiri ada tachometer sementara di sebelah kanannya ada speedometer ada jarum petunjuk bensin juga yang kecil sementara di sebelah kiri ada petunjuk suhu mesin nah di bagian tengah sini ada MID nya yang sudah menggunakan full color bagian atasnya ada jam concept temperatur indikator personal length atau transmisi ini untuk pengaturan odometer dan MID singkat di bagian bawah nah untuk pengaturannya dari mana kita coba ganti lewat sini disini ada konsumsi bahan bakar ya kita ganti lagi disini ada driving time nya kemudian ini ada jam jam analog dan di bawahnya ada tanggalnya kita ganti lagi ini ada motion untuk sudut ya dari mobil ini itu seperti apa motion nya ketika sedang berjalan kemudian ini ada torque and power jadi kalau digas nanti akan ada grafik torsi dan power nya kemudian kita ganti lagi ini juga grafik untuk akselerasi dan brake jadi ketika digas dan direm nanti akan muncul grafiknya seperti apa ini kosong untuk pengaturan dan ini kembali ke konsumsi bahan bakar average dan ada race nya juga ini untuk catatan konsumsi bahan bakar di bagian kiri sini itu tombol untuk pengaturan trip ya di bagian bawah untuk bawah sini trip A kalau kita klik sekali lagi akan keluar trip B dan bawahnya lagi ada odometer nya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk speedometer dari si SL7 ini lanjut kita ke bagian head unit untuk head unit nya seperti ini sama dengan R3 ya kurang lebih kita oke disini kita coba ke menu disini juga ada tombol kapasitif nya ya disini ada tombol power tombol home tombol back volume atas bawah dan tombol mute ini ada bluetooth musik usb video usb musik radio pengaturan dan semua kita coba ke semua semua ada aux in bluetooth musik easy connecting equalizer usb foto telepon radio dan pengaturan kemudian di sebelah sini ada usb musik dan usb video untuk pengaturan kita coba buka pengaturannya sama seperti yang R3 juga untuk umum mikrofon layar matit dengan kecerahan bahasa panduan garis patir bagian bawahnya ada tanggal setel tanggal setel waktu pilih zona waktu dan gunakan format 24 jam bagian bawahnya ada pengaturan volume media radio aux in bluetooth telepon dan phone link jaringan disini ada jaringan wifi dan penggunaan datanya ini ada style perangkat dan sistem untuk versi softwarenya selanjutnya kita coba equalizer kurang lebih juga sama ya seperti yang di R3 seperti ini cukup lengkap nah untuk disini juga ada isi koneksi bisa terhubung ke handphone menggunakan sebuah aplikasi oke seperti itu dan dia juga tentunya punya kamera mundur dan juga sensor parkir ya kalau dimunturkan seperti ini ada garisnya juga lanjut kita ke bagian bawahnya disini ada hazard dan juga ada indikator immobilizer bagian bawah sini ada pengaturan AC di bagian sebelah kiri sini ada pengaturan kecepatan fan speed untuk kanannya ada suhu paling panas 32 derajat sementara paling dingin 3 paling dingin 18 derajat disini ada read defogger front defogger ini untuk mode AC ini untuk auto AC ini untuk on off AC nya ini untuk mematikan AC dan ini untuk sirkulasi udara atau open cross air sudah auto dan sudah digital ya dan ada heaternya juga lanjut ke bagian bawah sini dia ada dua buah port disini USB dan auxiliary untuk head unit sementara di sebelah sini ada port untuk power outlet 12 volt ada tempat pengimpanan disini dan juga di bagian bawahnya sini ada dua buah cup holder yang ada chillernya nih jadi bisa didinginin karena ada PC AC nya di sebelah sini untuk transmisi seperti ini dia empat percepatan otomatis disini juga sudah dilapis dengan kulit dan ada tombol overdrive disini untuk lem tangannya mekanikal warna chrome untuk fan rest disini kulit dan ketika dibuka seperti ini ya memang tidak terlalu luas nih tapi cukup lah untuk sebuah penyimpanan dia juga bisa sliding maju mundur nih jadi bisa buat arm rest untuk kursinya atau joknya disini dia juga kulit ya perpaduan di sebelah sini kulit disininya ada bahan fabricnya juga nih jadi di pinggirnya kulit tengahnya fabric untuk seat belt disini seat beltnya fix fan gate sudah retract di bagian sini untuk sun visor disisi penumpang depan ada kacanya ini mirip kayak R3 banget ya untuk lampu disini warna kuning masih halogen dan untuk spion disini karena tipu beta dia belum ada smart e-mirror jadi spionnya masih manual di bagian sini driver disini sun visornya juga belum ada kaca maupun belum ada tempat penyimpanan kartu oke jadi kurang lebih itu yang ada di bagian depan selanjutnya kita akan ke bagian belakang atau tengah kita matikan terus ke tengah disini juga dimatikan juga ada driving time nya tadi ya di bagian tengah sini untuk kursinya ada pengaturan untuk tricklining dan untuk pelipatannya ada disini ya one touch one touch sliding di bagian sini untuk bagian atas ada plastik di bagian sini ada bahan fabric untuk handle nya chrome sementara di bagian sini ada power window untuk bagian bawah sini ada battle holder untuk pocket dan speaker ini adalah posisi yang paling maju maju oke ini adalah posisi paling maju dari XL7 masih ada sekitar 3 jari ya karena ini di setel paling mundur tadi jadi masih ada sekitar 3 jarian cukup puas lah untuk di kelas nya di bagian sini ada seat back pocket kenteng penyimpanan 2 buah dan di bagian tengah sini konsol penyimpanan ada power outlet dan di bagian bawah ini juga ada penyimpanan kecil nih kursinya disini juga sliding tentunya ya dan bisa reclining porsinya 40 sini 60 untuk hand grip di bagian atas sini dia sudah retract untuk headrest dia 2 buah di bagian tengah dan ada armrest juga nih cuma lagi di plastikin jadi gak bisa dibuka tapi sayang dia gak punya headrest di bagian tengah dan shield belt nya masih 2 titik untuk AC disini ada 4 buah dan ada kecepatan juga banyak 3 buah disini di sebelah kanan sini ada hand grip nya model nya retract oke mungkin itu aja untuk bagian tengah langsung kita menuju ke bagian bagasi untuk bagasinya seperti ini ini posisi sedang terlipat dan ini sedang terbuka joknya jadi dia bisa pelipatan rata lantai ya di bagian bawah sini juga ada sebuah kompartemen penyimpanan yang split 50-50 sangat luas penyimpanannya bisa menaruh sepatu dan sebagainya kemudian disini ada tempat kompartemen untuk toolkit sementara untuk kursinya disini juga bisa terikline dan bisa dilipat atau lantai menggunakan luas yang ada disini kurang lebih seperti itu untuk luas dari bagasinya ya bagasinya juga salah satu yang terluas di kelasnya untuk lipatan dia disini ya tadi ya one touch light kita coba masuk ke baris ketiga tapi kita coba dulu sebuah pengamannya supaya bisa masuk ke baris ketiga dilipatnya melalui disini sekali lipat dan tinggal didorong setelah itu aksesnya seperti ini ya one touch light kita buka kita coba masuk ke bangku baris ketiga cuma ini lagi rebah banget ya kursinya ya posisinya lagi rebah banget dan untuk si tas bagian bawah sini kakinya dia masih ada 3 jari kurang lebih sama seperti R3 yang sudah saya review sebelumnya kemudian untuk head film tinggi saya 165 cm disini masih ada sekitar 5 jari kurang lebih juga sama ya untuk luasan kabin sama dengan R3 untuk di bagian sini ada lampu baca dia masih menggunakan lampu halogen berwarna kuning seperti ini kemudian disebelah kiri ada hand grip dia fix gak bisa diatur retrack gak bisa retrack maksudnya disini ada seat belt dia fix bagian sini ada cup holder armrest dan juga ada power or lightning untuk SL7 untuk kursi terdolongnya juga bisa reclining menggunakan dua sebelah sini untuk headrest disini cuma ada dua dua buah dan kursinya juga sama seperti yang di depan ya disininya ada bahan kulitnya juga nih ke bagian sebelah kanan sini dia ada hand grip fix untuk bagian bawahnya ada cup holder handrest dan ada seat belt juga masih fix oke kurang lebih seperti itu yang tersebut ketiga lanjut kita ke depan di bagian depan sini ada pengaturan recline dan sliding aja gak ada pengatur ketinggian untuk kursi disini di penumpang depan ada konsol tengah ada kotak pet 3k dan sudah ada alparnya tentunya ya semua penyimpanannya gak tahu disini dimana saya disini banyak karbon tadi ya berwarna hitam coletnya dan ada list silvernya juga nih untuk PCAC disini seolah-olah nyambung ke bagian kiri dan kanannya ada airbag dan ada twitternya juga untuk XL7 kurang lebih seperti itu lanjut ke bagian mesin selanjutnya kita akan bahas bagian mesinnya kita akan nyalakan mesinnya dan lihat lampu-lampunya ya dia juga sudah ada individual door warning nih kita tekan pedal rem jangan lupa dan tekan engine start stop kemudian kita buka kap mesinnya disini kita buka kacanya juga dan kita nyalakan lampu-lampunya ya nyalakan lampu utama kemudian lampu fog lamp dan lampu hazard untuk mesinnya dia sama kayak R3 1500cc CVT tenaganya 104 PS dan torsinya 138 Nm dia juga sudah ABS IBD dan Black Assist tentunya dan mesinnya 4 silinder pengerak koda depan transmisinya otomatis smart percepatan bagian atas ini aja belum dicat ya tapi sudah ada peredamnya untuk wiper seperti ini sama dengan R3 masih menggunakan wiper yang normal pada umumnya selanjutnya untuk bagian lampu disini sudah menggunakan full LED untuk lampu utamanya kemudian untuk lampu kecil disini masih full LED juga sorry ini ada lampu DRL nanti kita coba lihat ini ada lampu shine bawahnya ada fog lamp yang halogen secara keseluruhan tampilan depan seperti ini disini ada lampu shine sudah LED dan kita lihat bagian belakangnya untuk bagian belakangnya seperti ini sama seperti R3 lampu malamnya sudah LED untuk lampu rem disini masih menggunakan titik titik ya tapi sudah LED juga nih lampu remnya kemudian di bagian bawah ada lampu bohlam shine bohlam lampu mundur bohlam lampu plat nomor ada di bagian sini juga masih bohlam kurang lebih seperti itu ini penampakan belakangnya kita lihat DRL nya sebentar ya kita matikan lampunya nah ini untuk penampakan DRL nya jika menyala seperti ini oke jadi seperti itu aja review yang dapat saya sampaikan mengenai Suzuki XL11 tahun 2021 terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih